Aksi pencurian mobil box yang membawa rokok terjadi di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah lebih. Kasih Humas Poltres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntok mengatakan, peristiwa tersebut dilaporkan Fiat Haritodo, warga kota Palembang, Sumatera, Selatan. Kejadian diperkirakan minggu lalu di mes milik PT KT dan J. Saat itu mobil box membawa puluhan dus rokok tersebut terparkir karena karyawan sedang istirahat. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kunci dan pintu gembok mobil box tersebut tidak mengalami kerusakan dan penyidik Poltres Rejang Lebong masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pencurian atau penggelapan. Baik, rekan media kita sampaikan adanya kejadian ataupun pencurian rokok di salah satu mobil box salah satu milik PT yang terjadi di Pumnas ataupun di Kelurahan Airbang pada hari 2 hari yang lalu. Dari laporan tersebut, korban menerita kerugian patus rokok jenis EC dengan total kerugian mencapai 80 juta rupiah. Andril Waldinata, RBTV melaporkan.